GAYUNG BERSAMBUT Gayung Bersambut, itulah ungkapan yang tepat guna menggambarkan ikhtiar dari kelompok sadar wisata atau pokdarwis di desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Setelah melakukan serangkaian ikhtiar dan keluarnya surat rintisan desa pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, desa tersebut kini langsung dikunjungi oleh Wakil Bupati Cirebon, Ibu Ayu Cipta Ningsi bersama rombongan dari Kesultanan Cirebon. Kedatangan mereka guna menyerap aspirasi langsung dari PMD Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon terkait rencana pemugaran sejumlah situs yang ada di sana. Sebagaimana diketahui, menurut pemberitaan Jabar Publisher sebelumnya, keberadaan situs di sana kondisinya sangat memprihatikan dan perlu pemugaran segera dari PMK setempat. Guna menguatkan sisi historis, Jabar Publisher kembali mengunjungi desa Sirnabaya, guna menguancarai Ranin Udin Kainudin selaku keturunan langsung dari Kesultanan Cirebon yang juga merupakan keturunan dari Kratuan Singapura. Pada kesempatan tersebut, tim JP juga mewawancarai kubu Sirnabaya, yakni rawit. Pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk PMK Cirebon. Untuk itu diharapkan ada follow-up yang konkret terkait kunjungan Wakil Bupati Cirebon ke desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatu setia Jabar Publisher.com dan pemirsa JPNX TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang ini tim kami tengah berada di desa Sirnabaya, Kecamatan, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dan siang ini juga syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, siang ini sudah bisa menyembatkan diri untuk hadir, untuk datang ke sini. Aden, Udin, Kain Udin yang juga merupakan camat kepetakan ya Pak ya. Alhamdulillah dan beliau juga trah atau keturunan dari Sultan Kasepuhan. Oke Pak, kemarin kita telah mengulas kaitan keberadaan situs di sini Pak. Belum lama, sekitar seminggu ke belakang dan Alhamdulillah langsung direspon cepat oleh Pemkab. Salah satunya juga dari Kraton Cirebon juga menyempatkan diri untuk hadir dalam kunjungan kemarin. Nah mungkin talk show kita kali ini untuk membahas kaitan kunjungan agenda kemarin Pak, sama beberapa informasi atau wacana pembangunan ke depan. Bisa dijelaskan Pak, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu kaitan silsilah atau alur keturunan dari mulai Kerajaan Singapura yang notabene terletak di Sirnabaya ya Pak ya, sama satunya desa apa Pak? Merta Singa. Merta Singa. Menjadi kesultunan Cirebon Pak. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang yang berbangsa, tidaknya jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu peristiwa masa lalu. Artinya apa? Ada saya, ada ibu saya, ada bapak saya, ada ibu bapak saya, ada kakek, nenek, dan seterusnya. Nah kaitan dengan masalah Kasultanan Cirebon, ya cikal bakalnya ya di sini, di Kerajaan Singapura. Di mana Raja Pertamanya adalah Pangeran Surawijaya Sakti. Putra dari Kerajaan Balu Pak Puan. Adik daripada Lingga Buana, Bumi Suara Surawijaya Sakti, yang mendirikan Kerajaan Singapura. Lantas karena tidak punya putra, jatuh ke saudaranya itu. Ya Geng Tapa atau Bumi Suwadaljanti, punya putri. Mas Ratu Subang Karanjang. Lalu datanglah Laksamana Cheng Ho pada zaman keemasan Ratuan Singapura. Membawa para ulama. Salah satunya adalah Syakura atau Syak Hasanuddin. Lalu mendirikan pesantren dengan kerja Singapura di Rawang. Lalu beliau di Mas Ratu Singapura, di Mas Ratu Subang Karanjang, mondok di sana. Lalu diketahui oleh Bangaran Jaya Dewata atau Prabu Siliwang. Menurut sejarah atau cerita yang kami dengar bahasa itu terjadi sayembarah. Jadi sayembarahkan karena banyak yang ngomong. Pada akhir sayembarah itu final sepupu antara Bangaran Jaya Dewata dengan Bangaran Amak Marugul, Raja Japura. Ya betul, betul. Nah lalu dimenangkan oleh Prabu Siliwangi atau Raja Dewata. Maka Japura diserahkan ke sini. Gabung dengan Singapura. Jadi Singapura itu gabungan dari Raja Surantaka. Lalu gabung lagi, yaitu Japura. Japura yang dimaksud itu yang As-Jab? As-Jabur itu sama. Pak kalau Nyima Subang Karanjang dengan Nyima Subang Larang itu orang yang sama atau beda orang? Sama ya Pak ya? Sama. Kalau ibunya As-Jabur Karanjang. Oh berarti orang yang sama ya Pak ya? Orang yang sama. Saya juga sempat baca di beberapa artikel. Cuman memang disitu terputus ya Pak ya. Ada kesan. Ini ada kesan. Mohon konfirmasinya juga nih. Ada kesan untuk melupakan. Atau ketika berbicara Kerajaan Singapura itu hal yang tabu. Kok bisa seperti itu Pak Raden? Mulanya seperti apa Pak? Jadi begini. Makanya ketika saya pertama jadi camat Bunun Jati. Saya mengadakan apaktilas Kerajaan Singapura. Dari sini jarak ke Bunun Jati. Jalan kaki. Maksudnya supaya apa? Supaya tahu masyarakat. Sejarah adalah sejarah. Tidak ada orang yang bisa memutar balikan sejarah suatu saat akan. Karena sejarah adalah periswa masa lalu. Ketika kita mengadakan apaktilas. Maka langsung dari Singapura. Profesor Dr. Tanajan. Yang merupakan ketua Cengku Society. Itu mencari. Dari negaranya? Mencari datang ke sini. Oh datang ke sini. Datang ke sini. Tiga orang. Ini menarik. Berarti boleh dibilang Singapura yang disebut negara Singapura itu ada kita? Tumasik dulu. Tumasik dulu. Tumasik dulu-nya negara Tumasik. 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 Ya. Ada silsilah dengan Singapura yang di sini Pak? Jadi konon tinggal kebenarannya aja silahkan dibedah. Pada waktu Raffles jadi resident di sini. Dan Cirebon. Udah Cirebon ya? Udah. Mempelajari sejarah Singapura. Dengan muara jatinya. Lalu Raffles jadi resident di Tumasik. Makan sama Singapura taruh di sana. Oh gitu. Nah Bapak sendiri pernah tanya langsung gak? Saya tanggal Profesor itu. Profesor itu sama dok. Semuanya kan orang-orang Singapura tuh. Dua dokter, satu dokter. Hanya tertawa-tertawa aja. Tertawa-tertawa. Tidak mengiakan, tidak menamping. Tertawa-tertawa aja. Menarik, ini menarik sekali. Kita sudah seminarkan tentang jejak-jejak Laksamana Cenggo. Beberapa tahun kemarin. Anggaran dari Dewa. Internasional itu seminarnya di Aston. Betul. Salah kedatangan Laksamana Cenggo. Berarti follow up dari kunjungan mereka ke sini apa Pak? Sebelum itu. Kita akhirnya lebih semangat lagi. Dengan adanya pengakuan dari Cenggo Society. Kembali ke keberadaan situs yang ada di sini. Nah, kaitan pembangunan ke depan Pak. Ini saya lihat di beberapa situs yang ada di Sirnabaya khususnya Pak. Sendrung tidak terawat. Apakah ada mungkin komunikasi antara pihak Raton atau dari Bapak sendiri dengan Pemkap untuk pemenangannya seperti apa Pak ke depan? Ya, jujur. Yang di Makam Raja Singapura dari kita, Swadaya. Dibantu oleh Pak Gujuban dari Pak Gujuban Kerabuan Singapura. Kita punya. Ada orang yang peduli. Karena tadi makamnya itu, aduh masalah. Kepala sekolah hanya batu-batu saja. Dan herannya, itu kan di hadapan SD sekolah. Itu kepala sekolah meratakan, membuang makom. Tapi apa yang terjadi? Permisi, juur, kembalikan lagi. Dan sakit. Ini yang dipulihkan lagi. Udah lagi kejangan di kepala sekolah, begitu lagi. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, ketika saya nampak kelas baru tahu persis, karena tadinya sejarah yang terpendam, yang terlipat. Betul. Saya baru tahu bahwa ini adalah Makam Raja Singapura. Saya jadi samat. Saya terharu itu lulus saya. Akhirnya, kita berupaya dengan teman-teman. Alhamdulillah ada yang masih. Saya pugar dengan anggaran 50 juta pada waktu itu. Satu Nissan itu 15-an, dua itu 30-an dengan yang lainnya. Kalau sekarang, ya makomnya aja berapa itu? Satu di atas 25 kali ya. Betul, betul. Dan sepertinya kalau untuk dipugar secara keseluruhan ya, karena ada balong, ada juga sumur, ada juga pintu kahuripan dan segala macamnya. Itu kan kalau kita pantau perlu pemenahan juga, Pak. Permajaan yang boleh dibilang sepaket lah gitu. Ya. Kita memang harus dekat dengan orang-orang yang mengambil kebijakan. Karena yang punya anggaran siapa kalau bukan pemerintah. Betul, betul. Makanya ya, dimana kasultanan, kerajaan, atau pemangku adat. Yang situsnya bagus, itu apakah dia jadi pejabat atau jadi pengusaha. Kalau nggak jadi pejabat, nggak jadi pengusaha, ya gimana mau ngurus? Ada salah satu itu ya, Pak ya? Iya, jadi pengusaha harus jadi pejabat. Pengusaha dengan uangnya, mungkin pejabat dengan kebijakan. Ya, kan begitu ujung-ujungnya kan. Tapi mungkin kan, Pak, ketika dari keraton mungkin ada komunikasi secara bilateral lah gitu. Untuk mengajukan, karena dasar keprihatinan itu, Pak Raden. Ya, inginnya seperti itu. Cuma Singapura kan, kerajaan Singapura, atau keraton Singapura kan sejarah yang terpendam. Baru saja sekarang-sejarah ini. Dimelaikan lagi ya? Dimelaikan lagi. Makanya saya terupai semaksimal mungkin, bukan berarti kita apa-apal tidak. Tapi saya ingin menghormat bagaimana lelur kita dari sini. Kita punya wawengkohon. Maka saya secara pribadi, walaupun dengan ekonomi yang, ya barangkali pas-pasan. Saya bikin pendopo di sini. Pendopo keratuan Singapura. Khusus untuk pertemuan, pertemukan untuk rumah. Biar saya tinggal di rumah yang lebih sederhana. Saya harus punya semangat itu. Keratuan Singapura harus maju. Karena apa? Tinggal dilihat saja. Punya sejarah besar. Bisa tidak dikemas untuk menjadi daerah besar. Kalau memang ini bisa, uang akan turun-temurun. Kenapa? Kita punya sejarah besar. Kamana-nyalak, Kamana Cengko. Kamara Jati. Kalau bikin saja di sana. Ya, apa namanya, wisata bahari atau namanya museum bahari. Kita angkat kapal Cengho. Cari. Kan banyak itu di laut-laut Jawa dicari. Angkat. Lalu kita kemas. Bikin masih Cengho-nya. Nah, terlebih kan gini, Pak. Di Desa Sinabaya ini saat ini mungkin baru ya. Sudah ada kelompok sadar wisata, Pak. Bog Darwis. Nah, Pak Udin sendiri memandang itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa bersinergi ke depan. Ya, harus. Karena cuma secara kebijakan, saya kan samat kebetakan. Kebetakan, betul. Tapi ya, mudah-mudahan lah. Dan ke depan kan, masa sih akan. Seperti ini, Pak. Kalau memang leluhur, ridho Allah juga mengijabah. Ya, bisa saja akan menjadi daerah. Tidak ada yang mustahil. Oke, Nexter. Alhamdulillah, ini wawancaranya cukup detil. Dan ini akan menjadi kisah klasik di masa depan. Entah 100 tahun lagi ke depan kan. Mungkin rekaman ini akan mahal, Pak. Dalam artian secara historis, sempat rekam dengan baik itu. Pas kita-kita sudah tidak ada mungkin ya. Oke, Pak. Mungkin untuk closing statement atau penutupan, boleh disampaikan himbawan atau mungkin harapan ke masyarakat atau ke PMK Bicirbon mewakili dari keturunan, Pak. Ya. Jadi, kami berharap dari keluarga Teratuan Singapura, dan kebetulan kami oleh Saudara-saudara Gedei tunjuk sebagai ketua pemangku adat di sini. Mari kita sama-sama. Jangan melupakan sejarah. Inilah leluhurnya wawancarbon. Yang membangun cerbon, pangeran Cakrabuwa. Nah, ibunya ada di sini. Kakaknya ada di sini. Dan Mbak Hu juga ada di sini. Ketika keluar dari pajajaran, ada di sini. Jadi, ayo jangan melupakan sejarah. Nah, kita ingin kepada pemerintah, tolong. Dan yang lain, pemerintah ini, kita ingin, ya, perhatikanlah. Agar, menjadi situs atau wawancarbon yang bisa dipandang oleh masyarakat lebih luas, ya, lebih baik. Dan banyak yang datang. Cerita. Dan kalau toh banyak yang datang, otomatis akan mempengaruhi pendapatan dari masyarakat. Betul, betul. Masyarakat, dan begitu. Ya, berharap saya begitu. Mari kita sama-sama mengungkap tabir masa lalu yang sudah terpendam. Sejarah yang inilah Keratuan Singapura, Tertaraan Singapura. Semoga semuanya akan peduli, Tertaraan. Amin. Oke, Nextor. Itu kutipan closing statement dari Pak Raden Udin Kain Udin yang merupakan sesepul di sini juga. Rah dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi dengan langkah atau follow up ke depan untuk memajukan Desa Sirnabaya yang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Singapura di zaman lalu. Oke, Nextor. Setelah kita tadi mengupas tuntas soal silsilah daripada Kerajaan Singapura dari Paraden Udin Kain Udin. Sekarang kita lanjut ke Pak Udin Sirnabaya, Pak Rawin. Pak, kita dengar kemarin bahkan kita juga dikirimi videonya. Kemarin ada kunjungan langsung dari Wakil Bupati Cirebon Ibu Wayu atau Ibu Ayu bersama jajaran dari Keraton Kasepuhan. Nah, seperti apa tanggapan dari Pak Ubu sebagai pemangku di Jawa di sini? Ya, Alhamdulillah, Pak. Kita juga sangat terima kasih sekali bahwa kunjungan atau itu ke sini memang sudah lama sih. Sering dikunjungi, sering dikunjungi ke sini. Tapi sekarang, kemarin juga mungkin yang beberapa kalinya dan Alhamdulillah setelah pemberian saya yang baru ini Pak Udin sudah ada respon baik karena dari itu kita selalu mengatasiakan dan saya sangat-sangat terima kasih kepada pemerintah Wakil Bupati Cirebon atas kunjungannya dan dukungan dan supportnya itunya saya sangat terima kasih. Nah, Kak Ita mungkin sempat ngobrol langsung, Pak terkait wacana ke depan dengan pihak PMK kemarin rencana rencana realnya seperti apa, Pak? Ya, Alhamdulillah sih direspon dengan baik dan terus kita juga artinya memberitahukan bahwa situs-situs yang ada di sini itu kondisi dan banyak sebuah ini jadi mohon untuk didukung dan support pembangunannya. Ada juga kemarin rombongan yang ikut dari kesepuhan? Ada, Pak. Setelah saya menjabat responsif yang sangat positif dan banyak penjara-penjara yang di luar kebondingan. berarti, Pak, kekaitan komunikasi yang terbangun dengan PMKAP akan segera ditindaklanjutin, Pak? Ya, seolah itu sebegitu. Apalagi kita ini kan sudah ditetapkan. Sebagai rindisan Oke, demikian pembaca setia jabar publisher.com dan pemirsa JPNX TV kita lahiri wawancara singkat dengan Pak Ku Silnabaya Bapak Rawi dan kita lanjut kembali setelah ada realisasi dari PMKAP Cirebon untuk memugar sejumlah situs yang kondisinya memprihatinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Demikian tim JPNX TV dan tim jabar publisher.com melaporkan.